Intro Karena banyak yang gak tau, oh sakit kesemutan biasa aja Pada yang kondisi yang paling berat bisa juga menimbulkan kelempuan atau kelemahan dari otot-otot yang dipersyarafi oleh saraf tersebut Mike masih disini bersama dengan Aldi Selamat siang healthy listeners Seperti yang tadi kita udah bilangin ya Aldi Siang hari ini kita akan berbicara dengan Dr. Ferry Senjaya Ini temanya adalah mengenal gangguan saraf tepi Ini serius banget gak sih sebenarnya saraf tepi? Mari kita tanya, kebetulan dokter sudah datang dari tadi, kita tungguin Dr. Ferry Senjaya, SPBS Spesialis bedah saraf Selamat siang dok Selamat siang semuanya Sehat dok? Sehat sehat Macetnya luar biasa Luar biasa Menyenangkan tapi ya dok ya Menyenangkan Mudah-mudahan senang lo bisa ketemu dengan Dr. Ferry di siang hari ini Dan untuk anda, healthy people, anda juga bisa berinteraksi dengan kami Sekali lagi, anda bisa mention Langsung ke One Health ID di Twitter maupun di FB nantinya Oke Coba kita tanya ke Dr. Ferry Dok, apa sih sebenarnya itu saraf tepi? Oke Jadi Sistem saraf itu secara umum kita golongkan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi Nah sistem saraf pusat itu adalah otak kita Otak dan Saraf tulang belakang ya Sedangkan saraf tepi ini adalah semua saraf-saraf yang keluar dari kedua struktur tersebut Jadi baik dari otak dan batang otaknya Serta dari saraf tulang belakang Nah saraf tepi ini yang kemudian menuju ke organ targetnya Dalam hal ini adalah otot, kelenjar, kulit, dan seluruh organ yang lainnya Jadi kalau kita umpamakan saraf pusat itu ya seperti CPU-nya komputernya Sedangkan saraf tepi ini adalah kabel-kabelnya yang menuju ke organ target masing-masing Jadi saraf tepi itu ada di seluruh anggota tubuh kita gitu ya Betul sekali Bagaimana sih saraf tepi itu bisa mengalami suatu gangguan atau kerusakan? Oke jadi gangguan pada saraf tepi sih sebenarnya banyak cukup luas ya Jadi cedera pada saraf tepi misalnya ya atau injuri secara umum itu penyebabnya salah satunya trauma Mungkin yang paling sering ya Trauma-trauma itu bisa trauma tusuk bisa artinya trauma tajam ya Atau bacok atau luka tembak juga bisa atau trauma regangan Artinya karena suatu benturan sehingga saraf itu tergang itu juga bisa menimbulkan gangguan Kemudian juga karena trauma listrik Kemudian juga bisa menimbulkan gangguan pada saraf juga Kemudian juga apa yang mungkin yang lebih sering penjepitan dalam waktu yang lama Jadi pada saat saraf ini melewati suatu struktur anatomik tertentu yang biasanya berbentuk suatu terowongan Atau pada saat saraf ini melewati suatu sendi atau struktur otot yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan saraf tersebut Jadi bisa penekanan yang berulang pada saraf tersebut yang sehingga menimbulkan gangguan pada saraf itu Ini sebenarnya gangguan yang cukup sering ya barangkali kalau pernah dengar mungkin pada tangan yang paling sering itu adalah Carpal Tunnel Syndrome salah satunya Ini healthy people yang pernah buka One Health akan tahu itu Carpal Tunnel Syndrome itu seperti apa Coba sedikit gambaran aja dok buat mereka yang mungkin belum buka Ini masih awam mungkin dengan istilah Carpal Tunnel Syndrome Jelaskan sedikit Carpal Tunnel Syndrome itu seperti apa Jadi Carpal Tunnel Syndrome itu merawakan suatu kumpulan kejalan Dan tanda yang disebabkan karena ada yang gangguan pada saraf tepi yang ada di pergelangan tangan Namanya adalah saraf median Jadi saraf median ini pada saat dia melewati struktur terowongan di pergelangan tangan Yang disebut sebagai Carpal Tunnel jadi Carpal itu adalah tulang-tulang di pergelangan tangan atau pergelangan tangan ya Pada saat saraf ini melewati terowongan itu dia mengalami penjepitan Jadi penjepitan yang kronis pada saraf tersebut sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi saraf median tersebut Manifestasinya bisa dalam bentuk awal-awalnya biasanya rasa kesemutan atau baal pada telapak tangan Terutama melibatkan jari-jari dari ibu jari sampai dengan sebagian dari jari manis Pada kondisi yang lebih berat nanti bisa timbul gangguan sensasi Artinya bisa timbul rasa tebal atau kebas pada tangan Dan pada yang kondisi yang paling berat bisa juga menimbulkan kelumpuhan atau kelemahan dari otot-otot yang dipersyarapi oleh saraf tersebut Yang biasa menyebabkan gangguan saraf seperti ini karena apa itu dok? Ada beberapa hal yang dipikirkan Jadi salah satu penyebab yang sering dituding sebagai penyebab dari Carpal Tunnel Syndrome ini adalah aktivitas yang berlebihan pada pergelahan tangan dan jari-jari Jadi misalnya pada orang yang banyak aktivitas di depan komputer, banyak ketik Atau manual worker yang banyak menggunakan aktivitas tangan Itu diduga menjadi salah satu pencetus dari Carpal Tunnel Syndrome Sebenarnya ada lagi penyebab-penyebab yang lain yang beberapa kali cukup sering kita temukan Salah satunya kehamilan Jadi karena pada saat kehamilan itu tubuh itu cenderung untuk menyimpan air untuk mempersiapkan pada proses persalinan Saraf ini pun menjadi cenderung lebih bengkak, lebih besar Sehingga karena dia melalui satu terowongan yang ukurannya sama tapi isinya menjadi lebih besar Sehingga dia bisa terjepit di sana Nah memang sebagian besar dari Carpal Tunnel Syndrome yang terjadi pada kehamilan itu memang dia akan membaik seiring dengan setelah proses persalinan Ada sekian persen, sekitar 20 persen yang kemudian berlanjut Yang mungkin perlu penanganan lebih lanjut terkait dengan menggunakan sarapnya Baik, tapi ini menarik sekali ya tentang Carpal Tunnel Syndrome untuk ibu-ibu yang sedang hamil Nah ini bisa nggak sih dok kita bisa mengetahui bahwa wah ini bisa terjadi dengan kita Karena banyak yang nggak tahu oh sangkain kesemutan biasa aja gitu loh Ini bagaimana preventif untuk mencegahnya dok untuk yang ibu-ibu yang sedang hamil Dan kata dokter tadi sempat bilang bahwa apabila sudah melahirkan ini bisa kembali betul Nah kalau yang tidak kembali lagi ini apa yang harus dilakukan? Jadi demikian, pencegahan khusus memang tidak ada Karena gimana pun juga ini kan merupakan suatu proses fisiologis ya Dalam artian sang ibu dalam mempersiapkan itu proses persalinannya Dia memang karena perubahan hormonalnya dia cenderung menyimpan air Yang merupakan suatu persiapan, jadi pada saat dia melahirkan karena masih ada perdarahan Tubuh menyiapkan supaya tubuh nggak kehilangan banyak darah gitu ya Nggak kehilangan, nggak kekurangan volume darahnya Tapi di sisi lain karena menyimpan syairan lebih banyak Si saraf ini pun juga cenderung jadi lebih mungkak sehingga dia menjadi lebih rentan Untuk tertekan atau mengalami gangguan Nah yang kita lakukan adalah kita lihat kondisi si ibu itu sendiri Dalam artian apabila gangguannya itu relatif ringan Yang kita biasa lakukan adalah kita Contohnya kita berikan istilahnya adalah carpal tunnel splint Jadi semacam splint untuk pergelangan tangan Supaya posisi pergelangan tangan itu dalam posisi netral Sebab pada saat pergelangan tangan itu kita tekuk Yaitu diameter dari terowongan itu menjadi lebih sempit Sehingga saraf itu makin ngecepit Dan kita juga nilai kondisi gangguannya masih ringan sedang atau berat Pada kondisi yang masih ringan biasa kita observasi saja Ya kita belikan splint Mungkin kita belikan obat-obatan vitamin neurotropik istilahnya Kemudian kita observasi Tapi kalau udah mulai kelihatan kejalanan yang berat Apabila timbul kejalanan yang lebih berat Mau tidak mau kadang-kadang kita harus lakukan tindakan Untuk membebaskan saraf tersebut Orang-orang udah cenderung pake gadget dan posisi tangan Suka lama, main game, entah apa seperti itu Bukan hanya 1 menit, 2 menit tapi bisa berjam-jam di depan itu Ada beberapa hal yang disarankan Contohnya pada saat mengetik diusahakan Supaya posisi dari pergelangan tangannya itu tidak terlalu membentuk sudut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!